ini ada yang aneh nih industri nya card game gitu kan dia dapat 8 juta dolar akhirnya wah ini bisa nih kayaknya di Indonesia belum ada jalan kayak gini nih Halo teman-teman balik lagi di BBM bongkar jenis MBTI bareng gue Rian Fahriza dari MBTI 2020 pada episode kali ini kita dapat kesempatan buat nge-interview Bang Reza nih dari Hai MBTI dari lulusan 2012 ya Bang ya angkatan 2012 lulusan 2016 boleh dong kenalin dirinya ke teman-teman yang belum tahu oke halo teman-teman anak MBTI semua aku Reza sekarang lagi bisnis Hazard games namanya bikin games gitu ya gitulah pokoknya Widih gila boleh dong Bang itu Hazard games tuh apaan sih jadi kita bikin kayak kartu permainan gitu namanya truth order yang suka main kayaknya pernah sih ada orang-orang di sini yang nonton pasti pernah tahu kan truth order di SMA tuh pernah main biasanya nah kalau Hazard games tuh jadi kita bikin bikin kayak bentuk kartunya jadi nggak usah pinggung lagi buat nyari pertanyaannya tantangannya kayak gitu ah I see I see terus kalau untuk header game sendiri itu dia dibuatin dari tahun berapa ya mulai bisnisnya 2018 Maret kalau 2018 berarti udah jalan tiga tahun nih ya itu berarti udah setelah lulus kuliah kuliah dong ya Oh jadi setelah kuliah itu aku dapet beasiswa dari YEA sekolah bisnis lagi tapi itu dari Telkom juga jadi Telkom kerja sama-sama salah satu pelatihan bisnis kebetulan aku jadi beasiswa masuk jadi setahun setelah lulus aku masuk situ baru bisnis yang Hazard game ini gila beasiswa punya bisnis Wah kurang apa lagi ini Bang kayak gini keren banget nih terus kalau boleh nanya nih kan kalau orang-orang anak muda-anak muda gitu yang bikin bisnis kebanyakan bikin bisnis tentang clothingan ya terus FNB terus Pernosnetnya apa nih yang bisa bikin Oh gua bikinnya card games dan gue bakal sustain di sini bakal terus di sini apa yang bikin jadi yakin banget mau bikinnya card games gitu kalau dulu sih lihatnya waktu itu itu research di Kickstarter.com ya di sana kan banyak ide-ide apa ya ide-ide produk gitu kan di luar negeri nanti kalau mau coba riset-riset produk bisa ke sana nah si industri games ini tuh bener-bener gede banget di Kickstarter tuh gitu jadi ada satu produk yang pendanaannya itu sampai 8 juta dolar Oh jadi ada funding juga disitu ada sih fashion terus ada makanan segala macem gitu cuman ini ada yang yang aneh nih industrinya card game gitu kan dia dapat 8 juta dolar akhirnya Wah ini bisa nih kayaknya di Indonesia belum ada yang kayak gini nih paling kan di Indonesia ada Uno ya ini udah dua itu doang werewolf satu lagi biasanya dari situ akhirnya aku bikin lah si hazard games ini bikin truth order yang pertama Hai sih jadi Thanos snapnya kayak ada dari luar negeri terus kayak Wah ini sabi juga nih idenya fundingnya gede juga terus akhirnya di coba di sini gitu ya tapi belum ada sih industri games soalnya kalau misalnya dilihat-lihat juga ini kayaknya bisa dibilang jadi leader juga nih di card games yang banyak versinya gitu kan oke terus kalau boleh tahu nih Hazer Hazer tuh apa sih artinya dari kebalikan nama saya sih Ah Reza Husein Reza Husein dibalik jadi Hazer wih di gila gitu dong bisa gitu ya kalau Rian dibalik aneh kayaknya kalau Rian Nari Nari ya gitu ya aduh gila ya ini emang harus namanya harus bagus juga nih ya biar bisa boleh kebalik gitu ya enggak tapi sebenarnya apa orang-orang kan pada wangi nama tuh harus bagus nah bikin brand tuh kayaknya bikin nama tuh salah satu yang lama sebenarnya nama apapun tuh kalau nggak dimaknain ya nggak ada maknanya maksudnya iya mau namanya jelek tapi pun kalau maknanya nanti bagus ya bagus aja gitu namanya makanya kalau Hazer tuh dulu aneh banget untuk didengar gitu tapi lama-kelamaan-lama-kelamaan temen-temen tuh kayak udah Hazer aja namanya udah enak didengar ya jadi ya nama bukan ini sih Iya semuanya bagus nih kalau misalnya dilihat di zaman sekarang ya banyak perusahaan-perusahaan yang sampai dia nyewa jasa buat bikin nama doang sampai segitunya ya padahal YOLO aja gitu ya nama-nama oke terus eh terus gimana sih dapat inspirasi dari kartu-kartunya nih kalau misalnya dilihat nih ada yang dare terus mungkin ada yang truth ada yang truth order nah itu terinspirasi dari mana tuh sih pertanyaan-pertanyaannya tantangan-tantangannya kalau pertanyaan sama tantangannya tuh biasanya kita research di internet juga terus lihat di YouTube misalkan ada challenge challenge kan banyak tuh kita juga bisa masukin ke sana dengan kata-katanya kalau misalkan yang ada di sini dari hati kan yang tentang pertanyaan jujur-jujurnya tuh itu biasanya kita juga lihat research dari podcast segala macem mana sih pertanyaan yang bikin nangis orang kayak gitu tuh kita kebanyakan yang riset gitu dari sana kita apa namanya formulasiin lagi akhirnya jadilah pertanyaan-pertanyaan sama tantangan-tantangan di kartu-kartu hazard game ini ini berarti itu kayaknya tim kreatifnya tiap hari mantengin YouTube terus ngelihat tren adiknya dateng apa gila-gila tapi emang harus kayak gitu sih bang ya biar up to date gitu terus berarti kalau dilihat nih dari 2018 sampai 2021 dan kalau misalnya dilihat dari Instagramnya aja udah 117.000 followers nih nah terus untuk bisa mencapai sampai sekarang nih tantangan terbesar apa sih yang pernah dilewatin dari Hazer sendiri tantangannya apa ya kalau tantangan sih ya pasti yang Corona ya sekarang oh iya tapi kalau untuk tantangan dari 0 ke medium lah istilahnya ya dari 0 ke jadi bisa jalan bisnisnya tantangannya satu ya pasti modal dulu kan jadi bener-bener dari awal tuh karena modalnya kecil kalau bikin kayak gini kan ini harus bikin banyak nih harus cutting segala macem gitu kan minimal harus ada 5 juta lah nah itu enggak ada tuh itu bener-bener motong kayak apa ya terajiran tangan anak istri tau kan motong-motong aku tuh motong-motong gitu segala macem tantangan terbesarnya itu satu udah gitu apa namanya untuk endorsement gitu kan segala macem kita pakai endorsement pas dari 0 ke bisnisnya bisa jalan lah gitu ya endorsement kadang-kadang banyak juga yang gagal banyak-banyak yang yang reviewnya tuh iya ini game bagus udah udah gitu doang itu dijelasin udah gitu nggak bisa di apa ya nggak bisa di aku namanya bisa diulang gitu ya kita tuh nggak bisa marah gitu ya 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 dia tuh karena banyak nggak dibalas aja pokoknya gitu lah kadang-kadang selebram juga suka kayak gitu makanya kita tantangannya disitu sih I see I see terus kalau dilihat-lihat nih card games gitu kan dimana mungkin kalau card game terus ada game baru pasarnya belum tahu nih gimana nih terus gimana nih caranya Bang Reza riset pasar kalau misalnya customer segmennya tuh oh customer segmennya Hazard tuh orang-orang yang A yang B yang C kalau misalnya beberapa kayak F&B misalnya pecinta roti bakar berarti jualnya roti bakar terus pecinta bersama muslim berarti bersama muslim nah kalau card game sendiri gimana nih sebenarnya karena ini industri nya baru dan aku juga nggak bisa ngeliat kayak UNO juga nggak bisa aku lihat kan karena dia permainannya ada apa ya ada permainan anak kecilnya juga kan kalau UNO tuh Matel nama perusahaannya nah kalau di Indonesia tuh aku lihat belum ada sih sebenarnya tapi aku tuh ngeliatnya si Hazard game ini ini tuh sebagai kayak publisher misalkan ada buku-buku kan ada yang nge-publishnya kan nah jadi sebenarnya kalau untuk segmen kita tuh ya anak muda pastinya cuman kalau minatnya kalau misalkan fashion tuh kan ada yang fokus di bola fokus di streetwear kalau kita nggak jadi kita menyeluruh aja misalkan ada sekarang minatnya banyakannya kipop kita lagi persiapin nih buat yang kipop wih di card game sih gimana itu intinya sih buat anak-anak kipop yang fandomnya itu bisa ketemu tuh nggak karaokean doang atau nggak tuker-tukeran card doang tapi dia bisa interaksi main bareng gitu kan terus ada juga kemarin sempet babi ngepet like kita coba bikin juga terus Among Us juga pernah nyoba bikin juga kayak gini jadi kalau untuk segmennya pastinya anak muda terus kita carinya lebih ke interest nya sih jadi bukan kita duluan yang bikin tapi kita lihat dari pasar sih jadi kalau misalnya ada yang ada yang macem-macem ya tadi ada kpop terus tadi tren babi ngepet jadi babi ngepet juga ada widih keren-keren terus kalau boleh tahu nih dari pas awal bikin bisnis kan kecil ya tadi mulai gunting sendiri sampai akhirnya mungkin marketing sendiri terus gimana caranya biar orang-orang tuh aware kalau ada hazer orang-orang tuh tahu gitu oh ini ada hazer jatuh jualan card game dan lain-lain terus gimana orang-orang tuh biar tahu gitu awalnya kasih tahu kasih tahu kasih tahu ya pasti ke temen-temen lah ngasih tahu segala macem tapi nggak ada yang beli waktu itu juga apa ya gimana ya karena produknya kan baru gitu truth order dulu tuh nggak ada sama sekali ya pada apaan sih ini gitu kan ini udah aja nulis aja ngapain beli gitu kan segala macem dulu tuh awalnya tuh buat ngenalinnya kita pakai pihak ketiga gitu hmm kalau aku sebutnya external marketing jadi yang ngepro yang ngasih tahu produk aku tuh bukan aku sendiri gitu tapi orang lain salah satunya caranya endorsement gitu kalau iklan kan beda ya kalau iklan kita sendiri yang ngasih tahu ke orang lain kan tapi kalau misalkan endorsement ada orang nih pihak ketiga yang ngerekomendasiin produk kita nah disitulah mula-mulanya di hazer game ini naik kebetulan waktu itu story itu lagi naik-naiknya baru muncul story Instagram story nah seperti sekarang ya kalau sekarang kan udah terlalu apa ya udah terlalu lama dan terlalu banyak yang pakai gitu kan kalau dulu bener-bener bagus banget gitu untuk story jadi disana awal mula kenalnya endorsement segala macem orang-orang pada kenal gitu ya dari sana sih sedikit-sedikit endorse lama-lama kayak yang gede gitu oke berarti dari teman-teman dulu terus nanti pakai pihak ketiga sampai segede ini gitu ya tapi kalau teman-teman jangan berharap beli sih teman-teman kayaknya malah melihatnya sebelah mata gitu ya bang ya nggak soalnya kalau teman-teman biasanya beli karena kasihan atau ya aku support gitu kan iya 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 tapi kalau pihak ketiga yang kita nggak kenal sama sekali kan berarti dia try emang iya jadi emang kalau yang pihak ketiga yang bener-bener nggak kenal sama kita people they want to play it gitu ya pengen beli interested dan akhirnya beli gitu ya terus tadi ngomongin tentang selebgram nih atau endorsement deh nah terus kalau misalnya untuk menentukan oh gue pengen endorse si Anu nih oh gue pengen endorse si Anu nih nah itu kan gimana tuh soalnya art game gitu itu ciri-cirinya atau misalnya klasifikasinya yang kayak gimana tuh orang-orang yang cocok untuk di-endorse sebenernya sih harusnya K.O.L ya yang emang suka main game sih orangnya gitu cuman waktu itu aku nggak mikir sampai kesana dalam artian yang penting produk aku ini banyak yang tahu dulu deh jadi aku lebih ke ngarahin ke orang-orang yang lagi ngetrend aja gitu kayak dulu tuh di Bandung tuh ada Nabila Belay lagi ngetrend gitu kan dulu tuh endorse-nya masih kecil gitu masih ratusan ribu gitu gitu endorse dapet lagi nanti naik lagi naik lagi tapi kebanyakannya yang aku endorse sih lebih ke lifestyle ya oh lifestyle kayak maksudnya selebgram-selebgramnya begitulah lah yang lifestyle ya 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 yang bukan apa ya yang bukan dia stand buat misalkan feminisme atau apa gitu nggak tapi yang lifestyle aja yang suka not vlogging lah ya 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 yang lebih santai gitu ya jadi emang dia pun mungkin kontennya general gitu ya ya jadi ini card game pun bisa masuk i see terus kalau boleh tahu nih kira-kira Hazard Games udah jualan di marketplace apa aja sih? ada Shopee ada website-nya juga ada Tokopedia udah sih itu terus kalau yang paling best seller yang mana sih? produknya atau di marketplacenya kelas yang produknya dong biar temen-temen kepo nih truth order truth order wah kayaknya itu pertanyaannya unik-unik tuh kayaknya tuh iya kurang itu tuh kita bikin ada 6 edisi kan oh 6 edisi iya itu paling best seller truth order sih truth order kalau boleh tahu nih range harga berapa sih itu satu card-nya? kalau dulu tuh kita mahal banget oh dulu mahal 75 ribu wuduh 75 ribu oh lagi hot-hotnya kita maksimalin aja gitu kan makin kita bisa produksi banyak kan makin murah tuh HP-nya kan hmm akhirnya makin diturunin turunin kalau sekarang sekitar 50 ribuan lah nah jadi dari 75 ribu terus sempat sustain jadi 55 ribu gitu iya 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 dulu karena HP-nya mahal banget loh sekarang udah bisa banyak kan jadi diturunin lah kalau misalnya heger sendiri sekarang udah punya kantor ya bang ya? ya masih dirumah sih masih dirumah cuma lantai 2 jadi bisa dibilang ya hazard game di atas ya keluarga di bawah sih wih di hazard game punya tempat tersendiri nih di rumah nih kayaknya spesial banget nih hazard game nih biar gak terlalu banyak expense lah ya i see i see berarti kalau untuk rencana kedepannya nih kepengennya bang Reza hazard game tuh kedepannya kayak gimana sih? kedepannya sih si hazard game ini yang pastinya tetep development produknya tetep dilanjutin lagi terus kita juga pengen kembangin di sisi medianya di kontennya ngeliat apa konten-konten di luar kan pada bagus tuh segala macam kita juga pengen gitu cuma sekarang masih belum ada basicnya belum ada gitu orang-orangnya belum ada karena gitu kita juga mau development bisnisnya juga kebetulan mau di pelatihan juga sebenernya gitu kayak matram segala macam kita kita masuk gitu kesana cuma maksudnya Corona iya Corona tidak ada yang pelatihan gitu jarang tapi ya nanti kedepannya sih bakal kesana tapi ini unik juga nih kalau ngomongin Corona nih kan kebetulan ini kart game gitu ya mungkin emang bisa dimainin di rumah juga terus ada nggak ya pengaruh Corona ke Hazard game kalau awal-awal sih nggak ada ya kayaknya semua bisnis sih ada yang turun ada yang naik ya tapi kalau si Hazard game ini lebih keturun oh lebih keturun jadi bukan kenaiknya lebih keturun karena kalau kita main kart game ini kita harus ngajakin temen-temen ah i see tapi kan kalau di rumah sama keluarga kan iya 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 ternyata turun juga gitu ternyata turun juga ya hmm oke terus boleh dong sharing nih tips ke temen-temen yang lagi ada di fase-fase awal membangun usaha nih bang nah kira-kira biar usahanya bisa segede Hazard bisa terus maju terus terus kayak nggak gampang nyerah gitu kalau misalnya ada tantangan-tantangan boleh dong bang sharing kalau bisnis sih dicoba aja dulu udah gitu nggak apa-apa nyerah juga nyerah aja sebulan dua bulan gimana ya soalnya kadang-kadang rejeki orang kan beda-beda tapi kita nggak tahu nih rejeki kita di mana gitu aku juga nggak tahu tiba-tiba di yang kayak ginian gitu rezekinya aku juga pernah coba fashion baju konveksi jadi B2B jadi makanan terus ngikutin yang ngetrend gitu kan pernah nyoba tapi ternyata rezekinya di sini gitu jadi kalau bisnis dicoba aja dulu kalau udah sebulan, dua bulan, tiga bulan nggak cocok ya udah ganti lagi aja bisnis lagi ganti lagi nanti sampai keadaan kamu ngerasain ada satu bisnis yang kayaknya ini profit banget dan ini aku banget misalnya dari situ baru di konsistenin aja jadi istilahnya kalau kalian bikin bisnis udah gitu covid tiba-tiba bangkrut ya jangan 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 langsung jangan gimana ya kayak putus asa putus asa dalam artian nggak apa-apa bisnisnya hancur gitu ya bisnisnya dibangkrutin tapi kamu nya jangan ngerah bikin aja bisnis lagi kayak try again gitu ya sukses itu nggak usah di satu bisnis maksudnya kebanyakannya tuh kayak pengen one shoot one kill gitu loh waduh iya itu susah banget sih jadi planningnya udah wah 3 bulan 4 bulan tapi pas udah mulai ke lapangannya ke lapangannya sebulan udah terlalu banyak mikir apalagi anak kuliahan kan kayak gitu ya iya iya mungkin gairahnya tinggi terus kayak wah ini gua anak MBPI nih terus pengen bikin bisnis bikin-bikin-bikin ternyata nggak sesuai ekspektasi akhirnya malah kecewa kena mental gitu ya bener aku juga gitu sih dulu kena mental juga gitu ya kena mental juga cuman ya setelah tau itu ya it's okay kalian tuh ganti-ganti bisnis it's okay tapi jangan sampai berhenti untuk nyoba aja sih karena kalau kita lihat kan banyak ya berita-berita sukses itu wah umur 26 udah sukses wah umur segini udah 40 iya iya nggak itu mereka masih di jalan kita semua masih di jalan kalian tuh bakal menemukan apa ya mature kalian sukses itu nanti 30-35 itu baru kalian sukses gitu ya sekarang orang-orang sukses sekarang kayak masih muda itu sebenernya masih kita mereka masih di jalan juga gitu aku juga masih di jalan gitu nah berarti memang kalau misalnya bisa disimpulin nih kayaknya masing-masing orang punya timeline-nya masing-masing ya bang ya iya nggak bisa misalnya si ini ternyata penghasilannya di umur 20 udah segini sedangkan si ini masih anak kuliah biasa ya toh pada dasarnya timeline-nya masing-masing gitu ya bang kadang dengan berita itu kita tuh suka jadi insecure segala macem quarter life crisis gitu ya padahal ya memang masing-masing orang punya variable yang berbeda-beda network yang berbeda-beda jadi dari situ juga mungkin menghasilkan output yang berbeda-beda gitu nggak bisa selalu dibanding-bandingin gitu ya bang ya iya keren banget nih narasumber kita hari ini terus kalau ngomong-ngomongin bisnisnya Hazer nih kebetulan kayaknya Hima MBTI nih interested banget nih buat mengenal industri card game lebih jauh nih terus kalau misalnya kita Hima MBTI mau ngajakin kolaborasi atau partner dengan Hazer kira-kira bisa nggak bang? bisa dong nanti di ini aja mau kayak gimana jadinya jadinya nanti bisa di ini kebetulan kita juga sempet pernah mau kolaborasi sama Rumah Sadia Kala gitu dia tuh tempat apa ya rumah orang-orang yang putus asa lah istilahnya maksudnya bukan bukan orang-orang putus asa tapi orang-orang yang terluka dan ingin mencoba bangkit lah istilahnya kita mau bikin satu produk juga disana sih kita mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi bareng widih berarti di asesnya nih Hima MBTI buat kolaborasi nih sama Hazer nih widih makasih banget temen-temen yang udah mau nonton BBM episode ini mudah-mudahan insightful dan mudah-mudahan bagi lokal-lokal entrepreneur yang baru mulai juga dapet masukan-masukan tips and tricks dari bang Reza biar bisa sustain nggak kena mental gitu ya bang ya ya thank you so much semuanya kita pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!